Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bahas lagi matematika yang sudah kalian kerjakan kemarin Yang sama ya Nanti jika ada yang kurang paham Atau berasa mengoreksi Masa mengerjakan Kalian bisa langsung di-updry Sekarang kita bahas latihan Latihan pertama Halaman 6 Lanjutkan Yang pertama adalah yang A 1 A Itu soalnya Seperti 8 Ditambah 3 per 4 Nah Disini adalah penyebut Tidak sama lagi-lagi Intinya itu Nah maka kita samakan Kita cari satu sama 8 dengan 4 Disini 2 kali 4 Disini ada 4 Disini ada 4 Maka bisa pakai angka 8 Jadi itu saja Lebih mudah ya Jadi kalau Kalau ada 2 angka seperti ini 4 ada di unsur 8 Maka kita bisa pakai 4 Karena Karena Jika Jika 8 Dibagi 8 1 1 1 dikali 1 ya 8 Dibagi 8 Sama dengan 1 Kemudian ke atas kan Dikalikan Dikalikan 1 Dikalikan 1 8 8 dibagi 4 bisa kan Nah Bisa Berarti 2 2 dikali 3 6 Betul Betul ya Maka sama dengan Tidak sama Yang bawah Jangan dicindahkan Tetap Maka 7 per 8 Ini jawaban 1 A Kemudian Kerjakan lagi Itu nomor 1 B 1 B 1 2 Per 3 Ditambah 5 per 6 Nah ini juga Ada 3 Dan ada angka 6 6 itu kan 2 kali 3 Nah ini pun masuk Katanya 3 Dengan 3 Sudah sama 1 Kalau tambah-tambahan Bolehlah disimpan ya 1 disini Ini berarti Kita pakai angka 6 Disini 6 6 dibagi 3 2 2 kali 2 4 Kemudian 6 Dibagi 6 1 1 kali 5 5 Nah Angka 1 tetap Berarti 4 Ditambah 5 Berapa? 9 9 per 6 Nah 9 per 6 Itu kan Besar 9 Nah ini Besar angka di atas Besar pembilang Daripada penyentut Maka bisa Dibagi 9 dibagi 6 Coba saja begini 6 kali 1 6 Masih bisa kan Berarti ada 1 1 Ditambah 1 Nah 6 nya tetap Di bawah Tadi kan 6 kali 1 6 Ada 9 kan Berarti 9 dikurangi 6 Ada Bisa 3 Jadi 1 tambah 1 2 3 per 6 Eh 3 per 6 Bisa dikurang Dibagi lagi Ini kalau ini bagi 3 Atas bagi 3 Bagi 3 Berarti 2 3 bagi 3 1 6 bagi 3 2 Ya jawabannya Jadi kalau seperti ini Itu harus kalian bagi Sebenarnya pakai porogapet Tapi kalau Lama Atau bikin Ya sudah 6 kali 1 6 Masih bisa 6 kali 2 Tidak bisa Karena lebih dari 9 Jadi ada 1 Ada sisa Sisa ditaruh atas Atas ini adalah sisanya Bawa 6 tetap Ya Semoga kalian paham Nanti kalau ada soal lagi Bisa kita coba lagi Kemudian Huruf H Oh ini maaf Yang ini itu Huruf C E E E Ini H Coba yang H ya Yang H itu Soalnya 2 5 per 8 Ditambah 1 1 per 6 Nah Kalau seperti ini Kalian cari kapitannya Ini 2 4 Ini 2 2 Berarti 2 Pangkat 3 Yang ini 2 kali 3 Pakai ini Dengan ini Ya Berarti berapa 8 kali 3 24 Pakai angka 24 24 dibagi 8 bisa Dibagi 6 bisa Jadi 28 Dibagi 8 6 Bukan 24 dibagi 8 Itu 3 3 dikali 5 Ada 15 Ingat ya 1 dan 2 Bisa disisikan 2 plus 1 Atau kalian bisa dipakai Pecahan biasa terlebih dahulu Boleh 24 dibagi 6 4 4 kali 1 4 Ya Maka Hasilnya adalah 3 Ya Yang hasilnya 19 Per 24 5 Coba nanti Dicasokkan lagi Ya Mungkin dirinya salah 24 dibagi 8 37 Kali 5 Ini 24 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 25 25 25 25 26 26 28 28 kita menambahkan nomor 2 nomor 2 ada D yang D 8,35 ditambah 1,6 kalau seperti ini kuncinya ingat ya, koma harus berus ini lebih mudah seperti ini 5, ini 9 ini 9 jadi 9 sama 9 kemudian yang H 15,235 ditambah dengan 4,065 5 dengan 5 7,1 3,4 4 tambah 6 1,1 ini 3 ini 19 jadi 19 sama 3 kalau seperti ini misalnya ada pilihan jawabannya seperti ini ini sudah benar karena 0 di belakang koma ini bisa dihilangkan tapi kalau 0 nya 19,03 maka 0 nya jangan dihilangkan hasilnya beda jadinya jawabannya beda artinya berbeda ya semoga bisa dipahami kemudian lanjut ke nomor ke nomor 3 yang D 3D 3D soalnya 3 per 5 ditambah 0,35 nah ini kita jadikan apa dulu misalnya kita jadikan kecahan biasa maka 3 per 5 ditambah 35 nah ini kan 2 angka di belakang koma jadi begini 1,2 2 langka berarti dibagi 100 nah kalau dibagi kan ke depan jadi 0,2 jadi 0,35 jadi sebenarnya 0,35 itu 35 per 100 nah kalau seperti ini kalian buat persamaan nya ini dengan ini maka katusannya bisa pakai 100 ya karena 1 bisa dibagi 5 100 dibagi 5 20 ya 20 dikali 3 60 benar ya 100 dibagi 1 1 tetap 35 nah ini berarti 95 per 100 0,95 bisa kan 1,2 oke atau diperkecil ini kalau jadi pecahan decimalnya kalau diperkecil kalau diperkecil berarti berapa kalau ini dibagi 5 dibagi 5 dibagi 5 masuk koregatif 1,5 1,5 4 5 berarti 5 berkalian-kalian harus ingat ya berarti 19 ini dibagi 5 20 jadi ini jawabannya atau ini jawabannya nah ya kalau 35 bu dijadikan misalnya cara 2 ini cara 2 3 per 5 dijadikan decimal berarti 3 dibagi 5 berarti 0,95 kan gak bisa tapi 6 berarti nanti jawabannya 0,6 ditambah kan 35 jadi tadi 0,35 ya kan sama dengan 0,6 ditambah 0,35 set tambah 5 9 0,95 0,95 ya sama kan nah semoga bisa dipahami jadi begitu ya susetan caranya ya begitu kemudian yang 3 E nomor 3 E soalnya 5 3 per 4 ditambah 1 25 persen persen itu apa sih per 100 ya kan kalikan 100 maka ini kita jadikan persentase bisa kita jadikan apa dulu dan jadikan kejahan biasa berarti 5 eh 5 kali 4 20 tambah 3 23 23 23 per 4 20 22 ditambah 1 25 per 100 seperti ini per 100 kan nah ini juga sama kita bisa pakai 100 ya karena 100 kan apakah dari ini kita dibagi 4 1 bagi 4 berapa 25 jadi 23 x 25 banyak ya berapa ini 15 1 7 11 6 6 6 eh maaf 4 2 x 2 4 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 ini tetap 1 2 5 tetap 1 2 5 5 5 5 5 ditambah 1 2 5 berapa 0 8 0 7 jadi 700 per 100 sama dengan 7 kok bisa ju coret 0 atas 2 bawah 2 itu sama kalau 2 atas harus bawah juga 2 0 ya tambah disini bisa dipahami atau pakai cara begini pakai cara persentase begini ini tetap 1 2 5 kalau ini berarti begini 2 3 per 4 dikali 100% kan dikali kan ini dikambahnya dengan 1 25% jadi nanti hasilnya berapa ini kan 700 ini kan 5 5 75% ditambah 1 25% sama dengan nanti 700% 700% itu berapa sih 700 per 100 nah sampai disini semoga kalian bisa paham karena kita akan lanjut ke materi pengurangan ya kurang lebihnya mohon maaf kesalamualaikum berhenti terima kasih